Buntut jebloknya harga cabai besar di tingkat petani Banyuangi memantik reaksi Asosiasi Petani Cabai Jawa Timur untuk buka suara. Mereka berniat ladul ke Presiden Jokowi melalui surat terbuka yang berisikan kegelisahan dan permintaan supaya pemerintah turun tangan. Dalam surat tersebut juga disebutkan sejumlah poin berisikan faktor dibalik penyebab jebloknya harga cabai. Melalui Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia atau AACI Korda Jawa Timur yang diketuai Nanang Triadmoko, pada Kamis 3 Oktober 2024, surat terbuka itu akan dilayangkan kepada Presiden Jokowi Buntut jebloknya harga cabai besar yang menyentuh Rp3.500 per kilogramnya. Nanang membeberkan isi permintaan petani cabai besar yang tertuang dalam surat terbuka itu. Pertama, adanya regulasi saat harga mahal maupun murah. Kedua, adanya manajemen pola tanam untuk menghindari kapasitas berlebih. Dan yang ketiga, pemerintah membuat aturan tentang penetapan harga dasar atau harga pokok penjualan di tingkat petani. Nanang mengatakan, biaya berharap pemerintah bisa hadir untuk menuntaskan masalah ini dengan menghadirkan kepanjangan tangan berupa adanya industri cabai di sentra-sentra penghasil cabai, supaya nantinya dapat menyerap hasil panen ketika overproduksi lalu menyalurkan ke berbagai pabrik ketika harganya mahal. Dalam surat itu juga tertulis alasan dibalik jemputnya harga cabai yang menyentuh level terendah sejak pandemi COVID-19 di tahun 2019 silam, termasuk di tahun 2012 yang juga mengalami kondisi serupa. Di situ, berbagai faktor penyebab pun terurai dengan sangat jelas. Menurut Nanang, tujuan dari dilakukannya hal ini supaya Presiden Jokowi mengetahui akad permasalahan pada tata kelola komuniti cabai saat ini. Mulai dari jumlah produksi yang menekat signifikan, panel raya serempak di sentra-sentra penghasil cabai, munculnya petani-petani baru hingga menurutnya daya beli masyarakat. Asosiasi ini memang benar asosiasi cabai mas, tapi kekuatan dari kita itu terhadap keputusan atau kebijaksanaan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, itu kan sangat rendah sekali. Saya sering, kami sering menyuarakan itu ke dinas-dinas yang terkait, baik itu daerah, baik itu provinsi, baik itu kementerian, ataupun Satgas Pangan. Dan intinya hanya sebetulnya laporan saja, tidak ada tindak lanjut yang nyata yang bisa diambil dan dibawa pulang oleh petani. Intinya seperti itu. Yang sudah-sudah ini adalah langsung, ketemuan langsung, ada undangan, ada seperti itu dalam forum rapat, apa-apa seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu, saya sendiri sudah bosan kayaknya sejak itu. Saya sudah bosan, setiap ada cabai murah atau cabai mahal, itu kan pasti orang-orang pengambil kebijaksanaan, terutama cabai mahal ya, itu selalu bingung meminta apa penyebabnya. Tapi saat ini, saya ngomong saat ini, di saat cabai itu mengalami titik terendah, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau care dengan petani, intinya itu. Makanya kami memutuskan akan membuat sholat terbuka untuk Bapak Presiden, intinya itu. Misinya apa saja? Ya intinya yang jelas, pertama adalah permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan mengapa cabai ini bisa menjadi murah, terus penyebabnya selain solusinya. Jadi secara, apa ya, konkret tapi pendek, tapi jelas. Jebloknya harga cabai saat ini jelas mencegik petani dan mengantarkan mereka ke gerbang kebangkrutan. Selain biaya produksi mahal karena tingginya harga pupu dan obat-obatan, faktor cuaca ekstrim turut menurunkan kualitas hasil panen cabai petani. Sementara itu, Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuangi membenarkan adanya penurunan harga cabai besar. Kondisi itu dikarenakan secara kualitas dan kuatitas produksi cabai besar sangat baik, namun permintaan pasar tetap stabil. Pihak Asosiasi Petani Cabai Besar di Banyuangi pun juga telah meminta supaya disediakan industri yang bisa menampung hasil panen saat harganya seperti sekarang, di mana saat ini industri yang mampu menyerap hasil panen petani hanya 5 hingga 10 persen dari total keseluruhan panen di Banyuangi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan. Terima kasih.